semuanya pos gitu ya solusen biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu ya nih, orang yang harus melakukan tidakkan-tidakan hukum tertentu atau secara aktif, untuk menjadi warganya disebut apa? A. setelah seaktif, B. setelah sepasif C. hak opsi, D. hak reproduasi, dan E. A. patrin nah oke kawan-kawan, berarti untuk menghasilkan soal ini kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari masing-masing kalimat yang ada di opsi ini nah kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa dalam menentukan kewanegaraan itu dipergunakan dua setelah atau tata aturan ya jadi, untuk menentukan, kita harus tahu dulu ya untuk kita terus saja ya, biar tahu ya untuk menentukan apa? untuk menentukan kewanegaraan kewarganegaraan kewarganegaraan itu dia pergunakan dua setelah atau tata aturan, satu setelah seaktif yang kedua setelah sepasif setelah sepasif nah, yaudah kita definisinya langsung ke sini ya satu, setelah seaktif what is the meaning setelah seaktif? nah, namanya juga aktif kalau aktif berarti ya, bergerak gitu jadi, definisinya adalah bahwa orang harus melakukan melakukan tindakan-tindakan hukum tindakan-tindakan hukum tertentu oke, gitu ya tertentu secara aktif makanya disebut aktif di sini secara aktif jadi harus aktif di sini untuk untuk menjadi warganegara gitu jadi, untuk menjadi warganegara suatu negara gitu, maka dia harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif dia harus aktif harus gerak beda dengan stresel pasif kalau stresel pasif itu nih orang dengan sendirinya orang dengan sendirinya kan pasif orang dengan sendirinya orang dengan sendirinya dianggap menjadi dianggap menjadi menjadi apa? warganegara warganegara tanpa nah ini ketanpa tanpa melakukan tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu sesuatu tindakan hukum tertentu gitu, tindakan hukum tertentu gitu, kawan-kawan ya kemudian nanti nah ini hanya ada dua jadi untuk menentukan kewanganegara kita pakai dua stresel dua tetap aturan ya nah efek dari sini efek dari dua stresel ini nanti berefek kepada ya efeknya itu kepada konsekuensi hukum jadi apa namanya mengakibatkan konsekuensi konsekuensi hukum berupa satu nanti ada hak opsi yang ini ada di opsi c hak opsi yang kedua ada hak repudiasi hak repudiasi jadi konsekuensi dari dua stresel ini kalau hak opsi gimana nih definisi pengertiannya atau definisinya kayak gimana hak opsi yang pertama kita kalau mau tahu ya boleh ditulis di sini hak opsi itu adalah hak yang hak untuk memilih namanya juga opsi berarti kalau opsi berarti memilih gitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan suatu kewarganegaraan kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu dan berpindah berpindah kewarganegaraan tertentu kewarganegaraan tertentu nah hal ini berlaku dalam stresel aktif jadi dengan adanya stresel aktif gitu kita diberi hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu karena kita hanya bergerak aktif gitu ya untuk menjadi warganegara suatu negara gitu sementara hak depudiasi hak repudiasi hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak hak untuk menolak kalau ini menolak menolak apa? ya menolak suatu negara lain nah hak untuk menolak suatu suatu negara lain nah gitu hak untuk menolak lain nah gitu ya jadi seseorang tetap memilih negara kelahirannya seseorang tetap memilih 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 apa? negara kelahirannya negara kelahirannya kelahirannya nah kalau ini mah berlaku dalam stelsel pasif stelsel pasif nah diem kan pasif itu diem ya kalau pasif dia dengan sendirinya dianggap menjadi warganegara tanpa melakukan suatu pindakan apapun makanya ini hak repudiasi hak untuk menolak untuk menolak suatu negara lain karena seseorang tetap memilih negaranya negara kelahirannya itu mengenai definisi dari hak repudiasi oke barangkari itu saja dulu kawan-kawan yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini jangan lupa dijawab dulu soalnya ini jawabannya apa yang berarti kalau begitu iya betul iya betul stese aktif berarti yang A begitu kawan-kawan ya semua solusion biar apa iya betul biar ada inspirasi oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa ada 4 asas keluarga negaraan ya harus kita ketahui 4 asas keluarga negaraan yang yang 2 itu pakai IUS IUS yang pertamanya itu IUS Sanguinis Sanguinis yang kedua itu masih IUS IUS yang ketiga itu adalah Bipatrid Bipatrid dan yang keempat itu adalah Apatrid nah ini mengenai 4 asas keluarga negaraan lalu apa definisi dari masing asas ini yang pertama kita mulai dari yang pertama IUS Sanguinis Sanguinis what is the meaning IUS Sanguinis gitu kan IUS Sanguinis itu adalah asas keturunan jadi sebutnya nama lainnya adalah asas keturunan keturunan atau hubungan darah hubungan darah artinya bahwa keluargaan seseorang boleh terus lah artinya bahwa keluarga negaraan seseorang keluarga negaraan seseorang keluarga negaraan seseorang seseorang ditentukan oleh orang tuanya gitu ditentukan oleh orang tuanya nah ini mengenai definisi dari IUS Sanguinis gitu yang kedua sedangkan IUS IUS Sori IUS Sori apa artinya what is the meaning gitu ya kan what is the meaning IUS Sori nah IUS Sori itu adalah asas daerah kelahiran nah kalau ini mah asas daerah kelahiran daerah kelahiran gitu artinya apa artinya artinya bahwa status 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 apa status masuk bukan tapi 100 keluarga negaraan keluarga negaraan oke keluargaan siapa ya seseorang keluargaan seseorang ditentukan ditentukan nah bukan oleh apa ditentukan oleh tempat kelahiran oleh tempat kelahiran kelahirannya di negara tersebut di negara tersebut seperti saya misalkan ya saya dilahirkan di negara Inggris maka saya berarti orang Inggris gitu enggak ya saya orang Indonesia saya inggris karena saya dilahirkan di Indonesia gitu jadi atas asas daerah kelahiran berdasarkan tempat akhir gitu itu IUS Sori kalau Sanguinisma itu atas dasar keturunan gitu ya IUS Sori Sanguinis Sori nah yang ketiga itu ada Bipatrid asas Bipatrid 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 gitu ya what is meaning asas Bipatrid nah kalau ini nama lainnya itu adalah dui kewarga negaraan dui kewarga negaraan kewarga negaraan hai ya yang timbul timbul apabila apabila menurut menurut siapa peraturan menurut peraturan peraturan dari dua negara dari dua negara terkait gitu ya negara dua negara terkait 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 seseorang seseorang dianggap 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 sebagai warga negara kedua kedua negara itu gitu itu dipatrid jadi dikonegaraan sedangkan apatrid yang satu lagi apatrid nah apatrid apa yang dimaksudkan apatrid apatrid itu adalah tanpa kewenargaan nah ini gak diaku gitu ya tanpa kewarga negaraan kewarga negaraan nah kenapa bisa seperti ini karena ini timbul timbul apabila menurut peraturan kewenargaan menurut menurut peraturan peraturan kewarga nargaan kewarga warga negaraan oke langsung ke sana ya seseorang tidak diakui nah ini jadi oke kasihan ya seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun gitu gak diakui ini mah nah kasihan gitu ya jadi gitu ya kawan-kawan ada 4 asas asas iusanguinis asas iusoli asas bi-patri dan asas apa tadi nah sederhananya iusanguinis itu adalah atas dasar hubungan darah gitu kalau hubungan darah berarti atas dasar orang tua gitu kan ya iusoli itu kelahiran gitu tempat kelahiran dimana gitu kalau kita kelahiran di MC ya berarti bi-patri itu dui dui kewarga negaraan jadi berdasarkan peraturan ini peraturan dari dua negara terkait gitu ya tercatat di negara Indonesia ya di negara lain ya gitu kalau apa itu beda kebalikan dari bi-patri kalau ini tidak ada yang mau mengakui tidak diakui tidak ada yang mengakui kasihan ini mah gitu jadi kalau begitu jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor satu ini apa karena di dasarkan kewarga negara yang di dasarkan kepada orang tua nanti berarti maksudnya iasas iusanguinis karena ia berasal dari hubungan darah yaitu ditentukan oleh orang tuanya oh berarti kalau begitu jawabannya yang penting ada yang bagi kawan-kawan understand ini jadi mantap